Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team teman-teman hari ini ada update European Pickup Transfer ya teman-teman ya jadi kemarin gue bilang itu Zino Hernandez teman-teman Zino yang jadul ya teman-teman ya Zino pertama ya kalau nggak salah ini ini di zamannya itu ya dulu awal-awal ini imba ya teman-teman ya untuk zaman dulu tapi sekarang sampah banget tapi sekarang bisa Hidden Evo ya teman-teman nanti kita lihat statusnya setelah di Hidden Evo jadi kita bahas dulu skillnya teman-teman Golden Right Hand jadi savingnya jadi 12.512 physical 16128 skill S Golden Right Hand sama Double Hand Punch oke terus pasifnya Toughness Killer status plus 35% kalau lawan merah ya Toughness ya teman-teman ya ini nggak berubah yang berubah itu cuma Team Skill nya Junior Youth Junior Youth Player All Start plus 10% jadi ini buat main Junior Youth teman-teman ya udah gitu Hidden Ability nya ini yang pertama itu Anti Hujan Rain Resistance ada Skill Force skill force 25% itu 100% ya berarti udah pasti dapet 25% 25% itu gede ya teman-teman ya gede udah gitu ada cancel skill block 3 3 skill block ya teman-teman ya kalau gue pikir ini cancel 3 skill block ya agak lucu juga ya teman-teman ya karena menurut gue rata-rata itu ya paling musuh itu nge-shoot ya nge-shoot yang punya skill block itu paling cuma 1 ya 1 atau nggak 2 ini 3 loh ini 3 loh kepake apa nggak ya gue juga bingung loh ini udah gitu ada European Junior Youth Player Killer jadi kalau dia lawan Junior Youth European status plus 30% ya Junior Youth European itu contohnya Snyder Snyder yang peti ya teman-teman ya Snyder peti bisa yang fire shoot B ya terus ada siapa ya lupa loh teman-teman gue cuma ingetnya itu ya pokoknya nanti teman-teman bisa cek yang European cuma menurut gue sih ya kalau untuk striker sekarang ini ya rata-rata tuh pake strikernya kalau European itu kalau nggak WC Japan ya teman-teman ya kalau nggak WC Japan jadi yang Junior Youth ini jarang ya teman-teman ya kurang itu ada My Team jadi satu tim itu dapet buff defender sama keeper ya plus 5% jadi kalau kita lihat ini lumayan teman-teman ya tapi nanti kita lihat actualnya kita lihat statusnya teman-teman terus ini ada Brian Clifford yang paling terakhir teman-teman Brian Clifford warna hijau yang keluarnya kemarin itu cuma 2 hari atau 3 hari itu ya tanggal segini juga teman-teman nggak tahu ini dream transfer apa bukan tapi kayaknya ini biasa ya teman-teman ya ya attack 20 ribu teman-teman gede ya physical 17 ribu pasifnya goalkeeper killer ya kalau teman-teman perhatiin kurang lebih Brian itu semua pasifnya goalkeeper killer ya teman-teman ya karena memang dia pembunuh goalkeeper ya goalkeeper killer dia memang terus ada European player also plus 10 team skill ini skillnya ada low flying ada high flying ya teman-teman ya mungkin nanti ini kepake untuk time attack teman-teman ya ini mungkin kepake untuk time attack tinggal dicolok skill shoot 1 skill shoot normal ya teman-teman udah gitu ini Levin Levin yang kepake buat time attack teman-teman ya jadi dapet 3 tuh ada high flying low flying sama normal udah gitu Napoleon Napoleon hooligan ada Robson sama Pierre penalty area master oke kita lihat sebentar teman-teman ada update lain gak ya kayaknya ada sih nah ini nih teman-teman jadi tuh second anniversary gue kayaknya merasa Captain Tsubasa ini kayaknya udah 3 tahun deh tapi ternyata baru 2 tahun mungkin ini yang global kali ya teman-teman ya kayaknya udah 2 tahun loh eh udah 3 tahun ya tapi tulisannya 2 tahun ya gak apa-apa lah jadi teman-teman ini di shop ya ini ada ada pack baru teman-teman ya jadi ini harganya cuman kalau gak salah 59.000 ya ini murah meriah teman-teman murah meriah lumayan buat teman-teman yang buat nimbun dreamball 28.000 per hari 2 jadi menurut gue sih ya boleh lah ini dibeli teman-teman ya digabungin sama yang 3 DB per hari terus ada login bonus juga teman-teman login bonus second anniversary gue gak tau ya teman-teman ya ini model baru ya transfer tiket baru apa memang ini beda lagi sama transfer yang biasanya tuh ada persenan teman-teman persenan yang 3% 5% 50% SSR guaranteed ya gue gak tau ini sama apa enggak apa beda ya jadi nanti kita lihat bulan depan ini baru ketahuan teman-teman udah gitu biasanya kan ada apa namanya tuh ada selectable type transfer ya teman-teman ya selectable type transfer bentar ya oke kita lihat apa tuh si Zino nya teman-teman kita lihat Zino nya Zino 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 oke oke jadi kalau kita lihat sebelum di hidden evo ya ini ini sudah di hidden evo ya teman-teman ya jadi nambah per status itu seribu jadi sebelum di hidden evo ini 5100 punch catch 5300 jadi setelah di hidden evo ini nambah seribu semua teman-teman nambah seribu dua seribu semua ya jadi rata ya udah gitu kalau kita lihat ya kalau status ini misalkan nih 6300 6100 kalau ditambah 35% ditambah 35% itu kalau kalau gak salah gua ya itu bisa jadi angka sekitar 8000-an teman-teman 8000 ya kalau yang 5000-an ini bisa jadi 7000-an ya jadi kalau pasif pasifnya nyala itu lumayan sadis teman-teman ya ini gak kalah sama muler hidden evo muler merah teman-teman ya gak kalah sama muler merah cuma beda warna aja teman-teman udah gitu ditambah skill force 25% skill force 25% ya teman-teman ya ditambah lagi all set plus 5% ya menurut gua sih ini oke ya teman-teman ini sadis lumayan sadis teman-teman ya jadi gak kalah sama yang jino yang merah ini teman-teman gak kalah ya gak kalah asal pasif yang ini gak nyala itu bisa setara sama yang merah ini ya kalau kita bandingin sama yang jino mitos ya jino mitos ini teman-teman ini bisa setara ya yang itu ya yang jino hidden evo yang biru itu ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat ini pasifnya itu kalau stamina makin dikit itu force force momentum skillnya itu nambah ya 20% ini 20% yang tadi 35% eh berapa ya ini 20% yang tadi 25% teman-teman 25% berarti lebih gede yang ini teman-teman lebih gede ya berarti yang mitos menurut gue itu udah setara atau gak ini lebih menang dikit kalau teman-teman bandingin sama jino yang jino yang apa tuh yang dc wow yang jino dc udah lewat teman-teman ya karena masalahnya jino dc itu pasifnya itu master cats jino dc apa nih jino dc master cats ya nah ini master cats ini udah gak kepake ya teman-teman sekarang ya sekarang tuh mainnya tuh di force momentum terus apa namanya boostat tuh semua sekarang begitu teman-teman ya jadi yang namanya master cats ini udah gak kepake ya ini cuma ngetrend itu keren itu jaman ada genzo hijau genzo jaman samurai teman-teman oke sebelum kita daily gacha teman-teman kita gue mau kasih liat dulu di shop ini ada shop yang baru ada event teman-teman event training medal event training medal jadi teman-teman mumpung apa namanya tuh mumpung share play dibuka teman-teman kalau bisa dimainin dihabisin ini teman-teman semua diambil ya kalau bisa ya semua diambil teman-teman meskipun punya gak punya pemainnya setidaknya teman-teman simpen untuk siapa tau kedepan nanti dapet pemainnya terus ada ini ada dreampot ya dreampot yang sekarang teman-teman ada skip ticket removal legendary sisanya gak kepake ya teman-teman ya mungkin nanti ini cuma ini dibagi dua periode bagaimana gue gak tau ya teman-teman siapa tau nanti diriset lagi setelah sembilan hari apa bagaimana diganti ke pemain baru oke kita coba daily gacha teman-teman kita coba siapa tau wangi lagi seperti kemarin kemarin gua pecah disini nih gua pecah di asian pickup dapet cana ya seperti tau dapet fara nih kali ini ya gak wah oi misaki kun ini kayaknya Udah habis teman-teman Udah gak ada lagi Oh ini ya telah akhir ya teman-teman ya Jadi kalau gue bilang ya Sekarang kan tanggal 24 Jadi kalau gue prediksi teman-teman Ini sisa 5 hari lagi ya teman-teman ya Sisa 5 hari Berarti 5 hari itu Itu menuju Dreamfest Jadi menurut gue Dreamfest itu nanti tanggal 29 Atau enggak setelah-telatnya Itu tanggal 31 Ya Kalau menurut gue sih Tunggu banner ini selesai ya Ini 5 hari ya teman-teman ya Berarti tinggal tanggal 29 Oke Kita belum tahu dreamfestnya teman-teman Udah prediksi kemarin Siapa tahu prediksi teman-teman itu Beneran Ya Beneran nongol Oke segitu aja videonya teman-teman kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu di next video 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 Sampai ketemu di next video